Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah wa syukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La nabiya ba'dah Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT Karena atas berkat, rahmat, dan kasih sayangnya Salawat serta salam, tidak lupa juga tercurah limpahkan Kepada junjungan alam nabi bana wa nabiyana Muhammad SAW Sebelum saya masuk ke materi pada hari ini Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Muhammad Nribowo Penggalang dari pangkalan SMP Negeri Satu Kota Bogor Kuartir Ranting Bogor Tengah Pada kesempatan kali ini Saya akan bahas sabar dalam menghadapi ujian hidup Seperti yang kita tahu Kita menjadi manusia di muka bumi ini Pasti tidak jauh dari masalah yang kita hadapi Betul apa betul? Semua masalah bagaimanapun cara kita untuk menghindarinya Dan menghalangi masalah tersebut Kita pasti akan berhadapan dengannya Seperti yang sudah diterangkan dalam surah Al-Baqarah dari ayat 155-157 Dan sesungguhnya Sudah kami coba Berupa diberikan ketakutan Kesehatan Buah-buahan dan alam di sekitarnya Dan berikanlah kabar gembira Kepada mereka Orang-orang yang bersabar Yaitu Orang-orang Yang dimana ketika mereka menghadapi masalah Mereka berkata Mereka Adalah orang-orang yang beruntung Karena mendapatkan rahmat Dari Tuhannya Maka itu Kita Menjadi umat manusia Harus selalu bersabar Akan apa yang Ada Permasalahan dalam Hidup kita Selain itu Sudah dijelaskan juga dalam surah Al-Inshirah Ayat 5 dan 6 Yang dimana Fa'innama'al'usri'usrah Innama'al'usri'usrah Sesungguhnya Di dalam sebuah kesusahan Terdapat kemudahan Dan ditegaskan kembali di ayat ke-6 Dimana ada kesusahan Disitu ada kemudahan Sehingga Itu menjelaskan kepada kita Kita harus selalu sabar Untuk menghadapi semua permasalahan Karena dalam semua permasalahan Sesulit apapun Kita pasti menemukan Kemudahan dan jalan Untuk melalui masalah tersebut Selain itu Kita juga bisa Untuk meningkatkan rasa sabar kita Seperti pada bulan Ramadan kali ini Kita menahan lapar Haus Itu juga bentuk melatih rasa sabar kita Selain itu Diterangkan juga Dalam surah Al-Baqarah Apapun permasalahannya Sabar Dan tetaplah tunaikan sholat Dimana dimana kita sholat Kita akan mendapatkan Kita insya Allah akan mendapatkan syafaat Kita dimudahkan dalam menghadapi masalah Dan kita akan mendapatkan pencerahan Dalam hati diri kita Manfaat dari kita bersabar ini Kita akan terlatih Untuk menghadapi masalah selanjutnya Karena di setiap permasalahan Ketika kita bersabar Kita secara tilat langsung Melatih hidup kita sendiri Untuk menghadapi setiap permasalahan Yang akan datang kepada diri kita Maka dari itu Saya sampaikan kembali Bahwa apapun permasalahannya Kita harus bersabar Allah tidak akan memberikan masalah Di luar kapasitas hambanya Tetaplah bersemangat Dalam menghadapi ujian Yang ada di sekitar kita Mungkin Tidak banyak Yang akan saya sampaikan Pada hari ini Pada kesempatan kali ini Terima kasih Atas perhatiannya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka